Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! 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 menurut Quick Count itu dikuasai oleh Prabowo Gibran. Ada apa Mas Andi? Analisanya apa sejauh ini? Ya ini yang sedang kami kawal sekarang suaranya. Kami bisa melihat misalnya ada dua karakter yang beda. Karakter pertama adalah memang ada gap antara suara yang muncul di Quick Count secara makro dengan suara yang kemudian muncul dari tingkatan TPS yang dikumpulkan oleh saksi-saksi secara berjenjang hingga masuk ke server pusat di DPP PDI Perjuangan. Tapi juga kami melihat ada anomali-anomali di mana beberapa TPS di Bali suaranya Mas Ganjar itu nol. Betul-betul tidak ada. Ya sementara kami dengan mudah kemudian bertanya ke anak ranting di sana masa sih pengurus DPP PDI Perjuangan di tingkat ranting tidak memilih Mas Ganjar di Bali. Ya Bali itu dalam strategi kami tidak menjadi wilayah yang kami tetapkan sebagai wilayah kampanye masa. Karena Bali kami yakini sebagai wilayah basis kami sehingga beliwayan koster meyakinkan kami di TPN bahwa Bali itu cukup diperkuat dengan strategi canvassing door-to-door dan itu benar-benar dilakukan. Saya pergi ke sana sendiri untuk melihat bagaimana door-to-door canvassing di Bali itu benar-benar dilakukan sampai ke tingkat ranting oleh PD Perjuangan. Jadi ketika suaranya ternyata berbanding terbalik dengan kerja kinetik yang kami lakukan tentunya itu mengharuskan kami melakukan telah yang lebih tajam. Ya jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi apakah Mas Ganjar sendiri juga tidak yakin suara dia itu hanya segitu? Berarti betul ya Mas Ganjar sendiri juga terheran-heran? Ya kira-kira terutama untuk beberapa wilayah-wilayah kunci yang selama ini menjadi andalan kami. Oke apakah alasannya ini mungkin tidak hanya berlaku untuk 03 tapi juga untuk 01 Mas Dirman? Karena informasi yang kami dapatkan sebetulnya dari survei internal Timnas Amin sebelum pencoblosan itu Timnas Amin memprediksi suara Amin itu sudah dikisaran 33-35% sementara Ganjar Mahfud itu di 18% tapi kalau kita lihat dari hasil quick count untuk Amin itu sekitar 24-25% sampai 26 lah ya untuk Ganjar Mahfud itu 16-17%. Apa yang terjadi Mas Dirman? Apakah semua jawaban dari pertanyaan ini muaranya adalah dugaan kecurangan? Terima kasih Silpria. Jadi pertama ingin menyampaikan salam kepada seluruh relawan dan saksi yang sedang bekerja dan ini seperti dinyatakan Mas Anis tadi ini belum selesai. Ini sesuatu yang masih berproses dan kita belum bisa menyimpulkan apapun. Tetapi pengantarmu tadi bahwa kecurigaan, kecurangan itu dimana-mana muncul dan hebatnya itu kan sekarang tahun ini itu berbeda dengan lima tahun lalu. Medsos luar biasa. Kejadian berapa detik kemudian beredar gitu. Jadi sesuatu yang bisa ditutupi. Jadi kami tadi diskusi di kantor, menyimpulkan bahwa film yang dibintangi oleh sahabat saya ini, itu betul-betul hanya sebagian kecil dari apa yang kami alami. Baik selama persiapan maupun selama pelan-pelan sampai pada penghitungan sekarang. Jadi ini sesuatu yang seperti kita ini, iya diberi warning sudah lama tapi eh kejadian betulan dan kejadiannya itu seperti lebih dasar daripada yang kita berkirakan. Jadi kejutan yang membuat semua orang itu kalau orang Jawa bilang kami tenggengan. Kok begini ya gitu? Kok sampai begini gitu? Jadi saya mengamini masa Andir tadi bahwa kita perlu kaji betul. Karena bagi kami, bagi kita semua saya kira, yang harus diperjuangkan itu bukan semata-mata elektoral menang. Tentu masing-masing pos kepingin menang. Tetapi bagaimana menjaga demokrasi, menjaga kepatutan bernegara. Dan dalam urusan moral dan etik sebetulnya kita sih merasa kita memenangkan. Karena tiba-tiba kita semua bicara soal etik dan moral. Memang elektoralnya harus kita tunggu. Tapi kembali pada analisis kita ya memang itulah yang terjadi dan kita tidak bisa katakan bahwa pemilu ini baik-baik saja. Dan menurut saya ini PR kita bersama untuk kita kaji bagaimana nanti mencari jalan keluar supaya hal seperti ini tidak menjadi faktor yang melekat pada politik kita. Baik. Oke. Berarti sekarang baik itu 01 maupun 03 sama-sama sedang bekerja untuk menginventarisasi beragam modus kecurangan yang terjadi, Mas Dirman? Betul, secara natural begitu dan tim hukum kita sedang bekerja, saksi kita sedang bekerja dan insya Allah pada waktunya mulai sore tadi kita akan terus public expose. Apa-apa yang kita temukan, polanya bagaimana. Supaya ini menjadi bagian dari juga public education. Baik. Mas Dirman, Mas Andi dan juga rekan-rekan sekalian kita sudah kedatangan lagi. Satu orang narasumber yang sudah bergabung. Silahkan Mas Nusron Wahid, Sekretaris TKN Parabau Gibran. Terima kasih Sudadir. Bang Nusron, duduk dulu ya istirahat dulu karena baru datang saya akan pindah dulu ke narasumber di sebelah kiri saya. Mbak Bibip, kalau tadi Mas Dirman mengatakan kok sampai begini ya, dari film dokumenter yang Mbak Bibip bintangi itu apakah memang sudah terprediksi sebetulnya, memang akan begini hasilnya? Ya, jadi film Dirty Food itu kan sebenarnya kalau sudah pada nonton, enggak ada hal yang benar-benar baru atau rahasia. Dan kami sudah duga ya, karena ini kan kita lagi diselimuti ketakutan. Ini sebenarnya politik ketakutan kalau bagi kami ya, masyarakat sipil. Jadi kami jaga betul semua hal yang dipaparkan di film itu adalah semua yang sudah terpublikasi. Kalau misalnya saya ingat Pak JK sempat bilang, wah itu baru 25 persen. Ya karena yang bisa kami keluarkan yang aman secara legal, ya segitu. Dan dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa kalau hari ini kita bertanya-tanya soal hasil quick count, saya sendiri sebagai orang yang belajar percaya pada metodologi quick count. Jadi buat saya enggak ada masalah quick count-nya, tapi demokrasi itu bukan angka. Kita tidak bisa bilang bahwa quick count juga bisa menggambarkan apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Kita enggak tahu kenapa, jadi quick count-nya oke saya bisa terima secara metodologis, tapi quick count tidak bisa secara metodologis juga menangkap mengapa angkanya bisa segitu. Nah sebenarnya itulah yang coba diungkap melalui dirty vote, karena dirty vote sebenarnya menggambarkan potensi-potensi kecurangan yang nanti bisa kita gali sama-sama yang sifatnya terstruktur dan sistematis sehingga bisa berakibat pada angka. Soalnya kalau kita berdebat di level perhitungan bahkan pun bukan quick count, tapi hasil rekapitulasi nanti kita akan bisa berdebatnya mungkin 1 juta di sana, 1 ribu di sini, 2 ribu di sebelah sana. Tapi kan soalnya itu tadi, kita dikecilkan dengan soal-soal yang sifatnya kuantitatif gitu, jumlah-jumlah-jumlah. Padahal kita mesti cek dulu bagaimana jumlah itu bisa terakumulasi. Nah di dirty vote yang digambarkan adalah ternyata bisa ada potensi peristiwa-peristiwa yang membuat munculnya angka-angka yang sekarang menimbulkan tanda tanya di hadapan kita, misalnya tadi soal Bali. Itu juga kami pas keluar tuh ungkapan ekspresi awal kami adalah, nah ini berarti sebenarnya semuanya bisa diprediksi dalam tanda kutip, karena seakan-akan kami bisa bilang, dirty vote sebenarnya udah bilang bahwa hasilnya akan begini. Jadi kami tidak kaget sebenarnya, karena itulah yang akan dihasilkan dari sebuah sistem yang memang disalahgunakan oleh yang punya kekuasaan. Oke, kita teriak-teriak sistem yang disalahgunakan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa rakyat yang menentukan, mau apapun itu kita teriak kecurangan di mana-mana, tapi rakyat yang sudah menentukan dan itu yang harus kita hargai. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu, perdebatan soal itu, Pak Bersa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!